yang jadi urusan kita ntar nyampe beritanya yang bukan urusannya kita ya khalas mau ngapain juga kita cari tahu asal kita cari tahu dosa kita diampunin apa belum cari tahu itu asal kita cari tahu eh jawaban buat menjawab malaikat nanti dikuburan udah lulus apa belum salawat kajung-kajungan ia teka unggulat min husni Islam ilmaritarkuhu malayani itu diantara kualitas-kualitas nilai keislaman seseorang yang mau tahu kualitas Islam seseorang mau tahu kualitas Islamnya dia kualitas dinnya dia kualitas agama orang tersebut kualitas imannya dia itu kelihatan ketika itu orang meninggalkan hal-hal yang bukan urusan dia yang tidak ada sangkut bautnya dengan dia ala ala enggak ada bukan urusan saya enggak fubul sama hidupnya orang enggak mau tahu itu sekarang hidup pente masih belum beres mau ngapain ngurusin hidupnya orang hidupnya dia masih belum beres matanya dia enggak disiplin matanya dia enggak bisa diurus dengan bener ngurusin matanya orang mulutnya dia enggak bisa jaga dengan bener dia ngurusin mulutnya orang kupingnya dia enggak beres dia ngurusin orang urus diri ente dulu disibuk kamu orang lain dia lupa sama dirinya sendiri sibuk sama dosanya orang nah dosanya ente masih belum beres kesalahannya dia masih belum beres melihat orang ngapain tuh dia berdiri ngapain tuh dia duduk ngapain tuh dia jalan ngapain tuh dia berlari ngapain ngapain sibuk kamu orang bongo sibuk kamu orang tapi ente enggak ada Gu'l'an yang mesti dibaca enggak ada dikira mesti diucap denger apa aja gitu tuh ngelongok mau apa ada apaan penasaran futul alhamdulillah hidupnya orang atau nilai keislaman seseorang itu dininggalkan sesuatu yang enggak ada sangkut bawahnya dengan dia Tarkul fudul apa itu al-fudul al-fudul ucapan dan perbuatan ucapan dan perbuatan neil fudul ya al-fudul bukan cuma sekedar rasa keingin tahuan penasaran dengan sesuatu yang enggak ada sangkut bawahnya dengan dia tetapi al-fudul ucapan dan perbuatan yang kalau dia ucapin enggak ada pahla kalau dia lakukan enggak mengandung pahla kalau ditinggalkan juga enggak membahayakan diri tapi enggak ada mau ngomong lah bawa keuntungan walah bawa manfaat walah bawa kebaikan hanya mau melakukan Anda mau lihat Anda mau denger ada pahalanya enggak begitu ataupun juga membahayakan atau lebih bisa menyelamatkan itu dari bahaya enggak ya khas dari ucapan yang enggak mengandung pahla enggak mengandung rasa ya kalas ente enggak ada kesibukan lain lah yang bisa disibukkan diri kita Hai dengan mikir dengan ibadat dengan tak wal-mu'min hadah masyuhul biradbe Hai sibuk sama urusannya pada sekarang kita futul penasaran ada berita apa ya di internet ada berita apa ya hari ini ya Oh tentang virus tentang ini tentang apa wah dicari berita al-fitnah tuh eh mantasya rafa laha tasyarlafat hu orang yang ngelongok-longok cari tahu tuh tentang fitnah nah itu fitnah belum penasaran dia yang tidak fitul-fitnah datang menghampiri dia kayak macan kayak macan uh mulihat macan ah masuk ke dalam penasaran macan kayak gimana dia masuk ke dalam Oh penasaran macan yang datang menghampiri dia kalas yang jadi urusan kita enggak pakai ente cari tahu nyampe nyampe beritanya ke kita tenang aja yang jadi urusan kita ntar nyampe beritanya yang bukan urusannya kita ya kalas mau ngapain juga kita cari tahu asal kita cari tahu dosa kita udah diampunin atau belum cari tahu itu asal kita cari tahu eh jawaban buat menjawab malaikat nanti dikuburan udah lulus terus atau belum bagaimana cari tahu cara ngelewatin sirot sirot yang lebih tajam jembatan yang membentang di atas neraka jahannam lebih tajam daripada pedang lebih tipis daripada rambut nah terus cara lewatnya Bagaimana cara lewatnya Bagaimana dari sekarang nanti pikirin itu urusannya kita lama dia dia beli motor dia beli mobil dia beli rumah dia beli ini bukan urusan nanti bukan urusan nanti udah udah dengar belum Apeh kenapa uh itu belum denger gitu fulan beli barang ini uh tep fulan siapa yang terkenal kagak nggak tahu kadang heboh ngobrol habis yang diobrolin film ngurusin harkanya artis ah penasaran Oh artis ini kawin perkahwinannya ke gimana penasaran sampai dia tahu untuk artis kawin kawinnya disini Mas kawinnya sekian eh dapet anak-anaknya laki-laki perempuan di rumah sakit mana begitu dibeliin mainan ini punya mobilan ini punya itu la ilaha illallah foto artis siapa Bapak lu bukan maklum bukan nah sepupu bukan saudara bukan tetangga bukan nanti kenal dia ya di TV doang dia kenal ente kagak kalau ente sapa wah ente sapa dia dia bakal nyawet ya kagak dikagak kenal saya ketemu di jalan nanti bakal disamperin enggak Oh ngapain urusin hidupnya orang tuh orang aja nggak ngurusin hidupnya ente ngapain ente ngurusin hidupnya orang artinya ente pengangguran pengangguran ente enggak punya kehidupan sehingga sibuk sama hidupnya orang lain kan ente punya Tuhan yang mesti disembah sibuk lama Tuhan nyente sibuk sama orang-orang yang ente sibuk sama dia bukan Tuhan nyente kenapa ente sibuk sama mereka kesian banget terus kadang yang begini tahu siapa ya santri ya Allah mampus aja santri kayak begini maksudnya nggak guna banget santri kayak begini kagak guna banget yang kayak begini bakal ngebangun bangsa bakal ngebangun umat yang kayak begini bakal ngancurin umat cuci tangan dari dia itu cuma buang waktu orang tuanya ngebiayain ngabisin duit begitu suruh kerja belajar yang lain ya jadi apa kek jadi santri kayak begini kagak guna kadang yang begini nih yang futul sama hidupnya orang tau siapa ya ustad ustad ustadzah lu ngapain sibuk sama hidupnya orang ente ustad ustadzah ente sibuk sama kitab sama ilmu sama dakwah sibuk sama hidupnya orang kayak nggak punya kehidupan aja kesian kan kayak begini ada ulama su yang kayak begitu sibuk sama orang la ilaha ilallah entar dia sibuk wah sama kehidupan pejabat ini sibuk sama kehidupan menteri ini pemimpin ini tokoh ini mau ngapain kanal habib abdallah ba'alui itu di sebelah masjidnya di masjid ba'alui pernah terjadi pembunuhan ada mayat ditemukan terjadi pembunuhan di sebelah masjid dia nggak tahu apa-apa nggak tahu itu kampung kecil cuma ada nggak banyak orang ini sebelah rumahnya ada orang mati terbunuh dia nggak tahu orang heboh rame ribut sampai berminggu-minggu berbulan-bulan beritanya dia nggak tahu taunya rumah masjid rumah masjid rumah masjid nggak tahu yang lain nggak tahu nah kita apa aja kita tahu padahal disini perasaan kita dipondok kagak ada tv nggak ada apa handphone dilarang tapi kok bisa tahu berita yang ada di luar subhanallah la ilaha ilallah keluar kagak tv nggak ada handphone kagak pegang tapi dia lebih tahu sama urusannya orang lebih daripada orang yang punya handphone lebih daripada orang yang punya tv kenapa? ada kecacatan dalam islamnya dia ada kecacatan di dalam imannya dia ada kecacatan artinya islamnya dia itu bukan yang kualitas nggak berkualitas islamnya dia cacat nggak beres nilai keislaman dia itu bobrok itu problemnya disitu tapi kalau kualitas islamnya bagus dia bakal ninggalin yang nggak ada kena-mengena sama dia yang nggak ada sangkut bautnya sama dia nah oleh saya saya sibuk sama diri saya nggak ada waktu sibuk apa namanya ustad santri sibuk dengan film wah ada film begini ada musik ini ada lagu ini habib nggak denger ya anak kagak dengerin begituan masa sih lagi hebat ikan nggak nggak denger begituan wah kita masuk ulama urusan kita nggak ada waktu wah dia ribut urusan film urusan lagu urusan musik dia dengerin dia nyari bilang maaf-maaf ente ustad ya apa sutradara sibuk sama pakaiannya orang sibuk sama liriknya orang sibuk sama musiknya orang sibuk sama filmnya orang sibuk sama ini nggak ada sangkut bautnya begitu saban ketemu udah denger belum denger apaan wah ada masalah tiap ketemu dia masalah kayaknya masalah bukan di luar lu masalah lu yang masalah masalahnya bukan di luar itu belum denger alhamdulillah nggak denger apa-apa belum tahu alhamdulillah nggak tahu apa-apa nggak tahu dan nggak mau tahu nggak denger dan nggak mau denger kalas jadi kalau ada orang nanya itu udah denger belum denger dan nggak mau denger itu nggak tahu belum tahu dan nggak mau tahu tapi kadang emang gitu yang penasaran ada berita pengangguran pengangguran nggak punya kehidupan dibilang nggak bertuhan orang islam dia cuma ada kecacatan dalam islamnya dia produk gagal yang kayak begini na'udzubillah min zalik makanya itu yang bikin orang jadi berantakan yang bikin orang jadi berantakan hidupnya futul sibuk dengan sesuatu yang nggak ada urusannya sama dia nggak ada sangkut oh dia apa dia